Intro Halo Halo semuanya Halo yang bunda Wah kakak Adi Aduh sampai baik juga nonton acara kita nih Betul, ketemu sama kakak Gracia Dan saya kakak Adi untuk Kita ada di A, B, C Kita akan memberikan bagaimana Parpamirsa akan tahu bagaimana Kekompakan antara anak dan mamanya Atau juga papanya disini Jadi kita juga melatih ketangkasan daripada Adik-adik bayi kita Benar sekali, apalagi semua gamesnya disini adalah sangat berguna Untuk proses tubuh kembang anak Wah kalau gitu seru banget, ada yang dari umur 8 bulan Sampai 1 tahun Habis itu ada 1 tahun sampai 2 tahun Ada juga 2 tahun sampai 3 tahun Ada kelas bayi, adik dan juga kakak Ada juga ya, jadi bayi, adik kakak dan semua Nah kalau ternyata sekarang di rumah ada yang kayak gitu Ada adik-adik mau ikutan juga Gampang sekali Kirim aja kayak gedung Ario Bimo, lantai 8, jalan HR Rasunasa Nah lihat nih lengkapnya ada di bawah sini Kalau penasaran kayak gimana gamesnya Ini dia games yang pertama Ini dia Lari lompat Lari lompat Ini temanya adalah merangkak Belajar merangkak Ini ada info dari Sweety Babyspedia Oh apa tuh infonya Taukah bunda kalau misalnya mau mendorong buah hati untuk merangkak tuh caranya gampang banget Berbanyaklah bermain di lantai, abis itu taruh mainan favoritnya di luar jangkauan Pasti dia tuh akan menjangkau mainannya dengan cara merangkak Oh dia akan cari cara bagaimana supaya bisa dekat sama mainannya Betul Waduh gitu, sesuai dengan permainan kita nih Karena nanti mamanya akan bawa mainan favoritnya sebagai iming-iming Supaya mereka tuh mau mendekati mainannya Tapi malah iming-imingnya kadang suka aneh-aneh Apa tuh? Ada yang suka botol, ada yang dikasih dompet, aduh macam-macam Ada yang gak ada keren duit, ampun macam-macam ya Ya udah bunda kita lihat tuh gimana peraturannya, ini dia Nama permainan ini adalah Jawara Merangkak Peserta permainan ini adalah adik bayi berusia 8-12 bulan Satu persatu para peserta ditantang untuk menuju sang bunda yang berada di garis finish Sementara sang bunda bertugas memancing adik bayi untuk mencapai garis finish secepatnya Peserta yang paling cepat mencapai garis finish akan memenangkan permainan Namun untuk membuat permainan lebih menarik di dalam zona permainan Akan ada banyak benda-benda yang mengganggu konsentrasi si adik bayi Sementara di garis finish akan ada beberapa orang pengganggu yang siap menghalangi si adik bayi menjadi jawara merangkak Jika dalam waktu yang telah ditentukan kelima peserta tidak ada yang mencapai garis finish Peserta yang paling dekat dengan garis finish memenangkan permainan Adik bayi kita yang ganteng dan berambut mohak ini namanya Bintang Dia ditemenin sama mama baby Baiklah untuk kelas adik inilah dia penantang kita yang bernama Bintang Dalam hitungan ketiga dia akan mencoba untuk mengejar maminya Nah inilah dia satu dua tiga Ayo 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 Bintang 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 ada Tante Indri disini Adik jalan Bintang Danjen banget Bintang Oh berjalan dia Senyum Berjalan Bintang Bintang udah mulai berjalan Berjalan Berangkat Tapi berhenti disini saudara-saudara Dia asik Oke Kayaknya ayah disini Ini Ada orang disini Ada orang Kok aku jadi sendirinya Bintang Mami punya ini nih Bintang Mami punya ini Nah dia lihat langsung Cepat sekali rupanya Masih ada waktu satu setengah menit padahal Bintang Mami punya ini mobil Iya Halo Halo Jerapa Halo Jerapa Halo Jerapa Halo Jerapa Jerapanya nantangin Bintang Cepat aja Bintang kembali berjalan kembali Halo Tertarik dengan Jerapa Oke Dia senang sama Jerapa Senang sama Jerapa Di bawah ayah gak apa-apa sayang Sini Masih empat puluh detik lagi Ini Dada mobil Bintang Bintang masih bingung rupanya Sudah sedekat ini dia mau menentukan pilihan mainan ya Tiga puluh detik lagi Mungkin dia gak bisa ngeliat Sedikit lagi Oh dia mau pilih mainan Emang dia pilih mainan Ini nih Dicuekin Oh iya 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 Dicuekin untuk mainan rupanya Kita yang Iya Sepertinya Bintang masih Ngek Oh sebentar lagi Sepuluh Sembilan Delapan Nujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Ah Padahal tadi startnya udah keren banget Udah ganteng banget nih Ya kan Karena tertarik dengan mainan rupanya Tapi kayaknya di pencinta binatang pak Kenapa emang Karena dia ngeliat jerapa berhenti Dia ngeliat zebra berhenti Keren Kayaknya memang seneng mainan ya Mainannya pasti seneng ini Oh Masih mau main lagi Masih mau main Oke terimakasih ya bunda Terimakasih ya bunda Terimakasih ya bunda Terimakasih ya bunda Selamat datang Ada lagi kah penantang berikutnya kah? Ada Dan sepertinya dia juga gak mau kalah Bintang tadi sampai ke zona kuning Betul Apakah ada yang bisa lebih dari zona kuning Kita belum tau Ini dia Selanjutnya yang berusia 9 bulan ini Bernama Michelle Dan didampingi oleh Mama Ineke Ya kali ini akan menantang seorang cewek Kecil mungil Berapa umurnya nih? 9 bulan baru hidup di bumi ini Langsung kita mulai Ini adalah Michelle Satu Dua Tiga Tadaaa Michelle Michelle Dia miliknya Ah ketemu dia Ada papa ada mama Michelle Luar biasa sekali Michelle Dia berbanik badan Berbanik badan Dia memilih bantal Dan enakan tidur Michelle Oke Enakan tidur kayaknya nih Kayaknya enakan tidur nih Dia seperti di pantai saudara-saudara Sudah mulai pada posisi Iya sepertinya Oke Dia bobok Masih semenit kok pak katanya Iya Meput langsung Ayo Michelle ke sini Michelle Iya Michelle mulai berjalan Sudah berlarat di belakang jerapa Dia bingung dia Oke Dia duduk Dia duduk Duduk lagi Michelle Duduk lagi Michelle Ada papa Ada papa Aduh pusing kali Banyak pada ngomong semuanya Aduh pusing sayang Oke Yang mana ya Eh Eh Yang mana di belakang tuh 23 detik lagi Iya Ini papanya mau salto Abis ini papanya salto nih abis ini Papanya nih Tapi dia keliatan ceria banget ya 15 detik lagi 15 detik Michelle Michelle ngeput langsung bawa sepeda Michelle Sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Tapi sebenernya kalau Michelle tuh di rumah dia seneng kerang jalan Oh gitu Oh baiklah Sebelum dia menangis Mendingan kita lihat aja penantang berikutnya buat Michelle Ini dia Ini dia Cowok yang hobi joget dan tepuk tangan ini namanya Raffaello Kata mama Rena Chayovello Ayah bunda yang kali ini agak unik nih Karena yang menggendong bayinya sekarang ini adalah calon ibu Yeay Walaupun belum jadi juga tanggal pernikahannya Ya Kenapa itu? Bapak kan saya undang Oh jadi undang maksudnya ya maksudnya belum kejadian Yang siapa ini anak saya taruh sini nih pak Oh jangan jangan ini anak orang loh Anak orang loh Ya Namanya berikutnya adalah Raffaello Raffaello Ya Kita akan lihat apakah Raffaello menurut dengan mamanya Dan juga anteng di tangan Tante Gracia Indri Caloni Maaf pak anaknya tidur pak Anaknya tidur ya Oke siap ya Kita akan mulai Raffaello Satu Dua Tiga Oh empat Raffaello Senyum lagi Keren C Scorpion Hei Hei Velo 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 Hei Sini sayang Sini sayang Sini sayang Sini sayang Sini sayang Gw bingung dia Tante nya apa mamanya Tante nya apa mamanya Hei Hei Kenapa mengsong Velo Nih Hei Ternyata dia mengejar boneka Ini apa nih Oh ayam-ayaman, TV, TV Velo, Velo Velo, aku ngerai Biasanya kalau udah kena TV selesai Oke duduk Lagi duduk, duduk Oke Velo, Velo Buat terbalik Buat terbalik lagi Jangan kesimpulannya Velo, Velo Velo, Velo Velo, bingung dia Buat cari boneka apanya sekalian Mamanya di teman nak Ini bunyi Bunda pegang mobilan apa tuh Sini Semi Iya Aku punya ini ранk Sini sekarang Sini aqui Lu ke arah Tante Indri rupanya Sini Udah bingung rupanya ngeri Oh ada mobil pemadam Oke Lumayan Tidak Sini Ayo Velo Ada mayorat, ada susu Tasya Tidak Sini Tidak Ehs Kenyumnya makin mendekat itu. Ayo dulu. Keren kan? Keren kan? Kalo digendong sama Tante Gracia keren. Keren. Bedanya Velo dengan pelari adalah pelari kalo sampe finish keringetnya menetes. Sampe finish langsung liurnya menetes. Tapi emang apa sih sebenernya main kesukaannya mah? Banyak. Tapi lebih suka joget sebenernya. Lebih suka joget. Mau joget ga sekarang liat? Kalo dengerin lagu pasti joget. Oke. Oke tolong di. Oh tuh. Akhirnya sama semua orang. Iya dia baik. Oke tepuk tangan dong buat Velo. Terima kasih Maman. Selanjutnya ada Alvaro yang berusia 13 bulan dan ditemani sama Mama Sela. Nah berikutnya tanpa berpanjang lebar lagi ada kemenantang inilah dia Alvaro. Halo. 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 Halo Alvaro. Halo. 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 Halo belum liat mamanya sampai sekarang. Ya. Ya. Liat nih. Nih. Nah itu dia. Dia baru liat mamanya dan bola hijau. Nih. Mulai berjalan Alvaro. Nih. Nah duduk maksudnya duduk. Ayo. Maksudnya dia bertumpu. Ya kan. Ternyata dia lagi menyembah sesuatu. Ayo ini. Aku tak peduli apapun yang mereka katakan. Aku ingin menengok Alvaro sana. Apakah ada air di sana. Ya. Alvaro seperti masih ada waktu 50 detik. Alvaro. Ayo biasanya dia langsung salto nih. Ya kan. Langsung kopral. Oh iya udah mulai dia. Oh dia happy. Lagi pemanasan nih. Pemanasan nih. Lihat bolanya nih. Cepet. Boing. 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 Alvaro ada kamera di depan sana. Bisa dilepas tangannya. Iya. Oh Alvaro sepertinya lebih suka pegangan ya. Ini. Slepet. Slepet. Hop. Hop. Oh. Iya ini. Iya dia kesana lagi. Iya. Kita akan lihat apakah dia boleh berjalan. Oke. Ternyata balik lagi pada posisi semula. Iya. Sepuluh. Sembilan. Tujuh. Enam. Iya dibalik lagi. Lima. Empat. Tiga. Dua. Sebalik lagi. Di apa posisi semula. Iya 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 iya. Ini kayaknya sifatnya dia suka tempat-tempat pewe ya. Kalau udah tempat posisinya udah enak dia gak mau berubah lagi. Iya bener ya. Oh kali ini mungkin mau jalan nih kali ini ya. Iya mau jalan ke tempat tadi maksudnya. Iya. Agak kedetan nih. Oke bak kalau gitu saya menyerah. Sini. Ini hobinya apa sih mama? Hei 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 hei. Hei hei hei. Aduh mak. Aduh mak. Pertama mau. Pertama mau ya. Pertama mau. Kayaknya menurut dia kurang menantang katanya kalau jalan. Dia mau nyelompat pager. Nah. Aku sudah teranggup lagi. Bersama Alvaro. Kita lihat ini dia penantang berikutnya. Ayo ayo ayo. Ini dia. Ayo ayo. Ada juga Kahisa Diandra yang setia ditemani mama Angki. Nah penantang berikutnya ini gak kalah kecil nih. Berapa tahun nih umurnya? Sembilan bulan. Iya langsung aja panggilannya lah kakak. Kenapa jangan lah Kahisa. Langsung saja inilah dia Kahisa. Satu. Dua. Tiga. Kahisa. Ada omak. Ada mama. Ada omak. Ada omak. Ada lebak. Oh oh. Mana tadi mbak-mak yang tadi ya? Aku disini. Kakak masih penuh pikiran harapannya. Mungkin dia bisa kalau kita lebih sepi. Suara mamanya aja. Kita pakai favorite aja. Kakak. Kamu main gak? Cepet lah. Kayak-kayak. Sini. 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 Kakak. Sini Kak. Kakak. Kakak rupanya masih terpenuh. Kakak. Kakak mungkin ini masih loading. Cukup banget sih. Cukup banget sih. Cukup banget sih. Cukup. Kakak. Mulai. Berjalan dengan dekat ya. 20 detik lagi. Apakah itu omak atau bukan dia? Oh dia buah handphone. Oh ini sering selfie ternyata. Ya ampun. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 3. 2. 1. Iya. Tapi tepuk tangan buat kakak. Walaupun dia merangkak di tempat tapi dia senyum terus Kakari. Karena senyumnya lebih capek dibanding merangkak gitu. Jadi sekali senyum udah ngabisin listriknya banyak. Tapi kenapa mama ngasihnya handphone pancingannya? Tiap hari mainnya handphone di rumah. Udah sebulan berapa habis pulsanya? Oh lah. Enggak pakai pulsanya. Iya SMSnya cuma operator. Oke buat ayah bunda kita harus segera mengetahui siapa dede mba yang bakal menang di game sini. Ini dia. Itu dia. Pertandingan kelas bayi kali ini dimenangkan oleh dede Rafaelo. Walaupun sempat terali oleh televisi, Rafaelo berhasil menyelesaikan perlombaan dalam waktu kurang dari 2 menit. Sementara Michelle sempat php-in mama papa. Dia merangkak maju sedikit terus berhenti dan nangis. Yah kalau Alvaro beda lagi nih. Dia malah pengen kabur. Ada-ada aja ya kelakuan adik bayi. Seperti janji kita Kak Ari kalau kita akan mengumumkan siapa yang menjadi pemenang kali ini di lomba di kelasnya adik bayi. Benar sekali dan kebanyakan kalau kita lihat bagaimana mereka tampil mereka tuh lucu-lucu banget. Lebih karena gemesin gitu ya. Makasih. Oke kalau gitu kita akan mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi juara sebagai adik bayi yang paling akrab dengan ibunya dalam posisi perangkak episode kali ini. Kita bagikan ini dia Rafaelo. 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 Eh senyum loh dia. Senyum loh dia keren loh. Oke dapet apa aja Kak Ari Rafaelo? Rafaelo akan mendapatkan satu buah piala. Iya ini dia piala. Ini piala ABG. Bisa dipajang di rumah nih piala ABG. Terima kasih. Oh 3 juta rupiah mau buat apa nih? Bukan cuma itu aja kekari Rafaelo. Tapi Rafaelo juga mendapatkan hadiah tambahan uang tunai 500 ribu rupiah plus ada bingkisan dari Sweetie. Sweetie Baby's Best Friend. Ini dia bingkisannya. Luar biasa bingkisannya. Waduh dijamin sehat ini. Tuh lihat nih tuh kan dapet banyak. Taraaa. Dapet banyak nih yang ada pulang mengetahu kemainan apa aja boleh dibintang kayak gini. Langsung. Kira-kira mau dibeli apa dulu nih mah? Mau beli apa deh? Mau beli apa deh? Kita mau beli apa? Mau beli apa deh? Apa? Permen katanya. Oh mau beli permen. Oh permen. Oh disangka permen ini ya. Hahaha. Baiklah kalau gitu karena Rafaelo sudah mendapatkan hadiahnya. Kita akan segera lihat nih games-games berikutnya. Oh bakal seru hanya di A, B, C. Aksi Bocah Cirek. Ayah. Bunda. Nah adek. Adeknya lagi. Kakak bisa juga. Kakak ya. Musah ya Bunda demen banget bikin adek. Nah sekarang saatnya akan bermain adalah kelas adek-adek. Betul jadi umurnya satu sampai dua. Benar. Kalau enggak satu sampai dua bisa dua sampai tiga. Kalau enggak dua sampai tiga, tiga sampai empat, empat sampai lima. Ya kan terserah aja ibu sama bapak punya anak umur berapa? Ya berikutnya kalau gitu umur 30 sampai 50 tahun ya silahkan ikutannya. Itu berarti bapak emang punya gitu banget. Nah sekarang adek-adek umur satu sampai dua tahun itu tugasnya mudah sekali. Ngapain? Oh nama game punya aja kita tahu nih gamenya. Pembalap Cilik. Cilik. Berarti mendorong mobil sampai ke garis finish. Benar. Tapi kayak gimana cara permainannya kita lihat. Ini dia. Nama permainan ini adalah pembalap cilik. Peserta permainan ini adalah adek berusia 13 sampai dengan 24 bulan. Dengan menggunakan mobil mobilan, adik-adik ini akan berlomba menuju garis finish. Sang bunda akan memberi semangat dan juga arahan dari garis start dan finish. Peserta yang paling cepat mencapai garis finish memenangkan permainan. Agar balapan ini lebih seru, di beberapa area akan ada pengalih perhatian dengan menggunakan bermacam benda menarik. Jika dalam waktu yang telah ditentukan kelima peserta tidak ada yang mencapai garis finish, maka yang paling dikat dengan garis finish memenangkan permainan. Yang berusia 18 bulan ini bernama Citra Kirana. Dan ditemani Mama Wirda. Ada juga Reski bersama Mama Anissa. Yang lagi pegang boneka ini nih, namanya Jocelyn Taruli. Dan dia ditemani oleh Mama Prida. Kita tunggu aja yuk. Satu. Dua. Tiga. Darong. Ayo darong. Jocelyn. 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 Ayo mamanya sekarang boleh kesini bunda boleh kesini bunda. Ayo darang. Oh Rizky jalan. Rizky jalan. Rizky jalan. Hebat. Ayo Rizky jalan. Ayo Rizky jalan. Dibantu kakak. Dibantu kakak. Dorong lagi. Dorong lagi. Dorong lagi. Dorong lagi. Dorong lagi. Jocelyn. Jocelyn tuh Mama disitu. Ternyata. Ternyata. Saudara-saudara. Terbentur. Terbentur. Bingung merdiluruskannya. Ayo ayo. Dorong. 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 Yeay. Belok lagi. Belok lagi. Ayo. Ayo. Dorong lagi. Ayo kasih semua. Terus. 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 Yeay. 55 detik ya. Luar biasa sekali. Apakah adik-adik yang lain mau mencoba? Adik gak mau mencoba? Kupra. Aku gak. Oh gak. Oke sama aku juga ngantung. Oh Jocelyn mungkin. Ayo Jocelyn. Dorong yuk. Dorong. Jocelyn mau dorong. Jocelyn. Tampung tangan dong buat Jocelyn dong. Jocelyn. Jocelyn. Ayo jalan yuk. Ayo jalan yuk. Jocelyn. Ayo Jocelyn. Jalan. Ayo Jocelyn. Kayak tadi adik Rizky ya kan. Ade Rizky udah jalan tuh. Kita jalan yuk. Yuk kita jalan-jalan ke Monas yuk. Sebenernya dia mau jalankan kendaraannya. Cuma argonya mati katanya. Pak bapak pikir taksi pak ini pak. Oh bukan taksi ya. Ayo bunda sekarang masuk ke kloter kedua. Iya. Kita akan lihat yang kloter berikutnya sampai kemana sih paling jauh. Karena biasanya pasti adik kecil itu terbicet sama bola. Bola-bolaan. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu siapa aja di kita yang ada di kloter dua. Ini dia. Selanjutnya ada mama Astrid dan yang katanya punya hobi berenang ini nih. Bernama Rafif. Dan juga katanya sih kalau yang satu ini suka banget selfie. Namanya Romano ditemani oleh mama Janet. Ada mama Arma barengan sama yang baru berusia 16 bulan ini. Namanya Muhammad Bahri. Wah udah siap rupanya ada Romano ada Bahri dan juga ada Rafif. Yuk udah gak sabar tuh Bahri itu. Dua 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 dua. Wah Rafif juga ya. Siap kita mulai. Oke kita mulai adik-adik ya. Kita hitung ya. Satu. Dua. Tiga. Dua. 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 mobilnya gimana Pak Pak mobilnya gimana Pak sembarangan Pak Romano kita sedang menyaksikan pertandingan bagi Kongko 9 8 7 6 5 4 3 2 1 emang ini doang bayi-bayi yang ternyata mereka begitu akrab dari kandungan ya Pak ya mereka pada saat lahir ke bumi mereka ketemu Pak bener mereka ngobrol waktu di dalam kandungan narik khusus nggak loh kayak gitu ada juga lambung katanya gitu ya gimana ketemu ketemunya senang banget yang IP nya kecil siapa dia katanya mereka akrab luar biasa sekali bener kita akan segera melihat siapa yang menjadi pemenang di pembalap cilik dan pemenangnya adalah ini dia itu dia juara pembalap cilik kali ini adik Rizky dia ngebut cepet banget sampai di finish hebat sementara adik-adik yang lain ada yang bengong ada yang udah jalan tapi berhenti juga ada yang asyik berduaan main bola seperti adik Romano dan adik Bari wah lucu ya wah akhirnya kita ketemu dengan pemenang kita sekarang ini luar biasa banget ya kan dia berusaha semaksimal mungkin dia walaupun ada gangguan ada boneka ada bola-bola dia tetep maju terus pantang mundur Pak walaupun kawan-kawannya lawan-lawannya semua masih pernah berhenti tempat betul dia tetep aja jalan iya jadi dia nggak peduli apapun rintangannya Pak luar biasa jadi dia bukan ngejar kesini ngejar apa Pak? yang pipi tapi langsung aja kita pilih pemenang kita lihat dia Rizky yeay 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 tos 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 dulu tos dulu tos dulu oke bro oke bro tos dulu bro 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 yaa karena dia menang ada beberapa hadiah banyak sekali kali ini untuk Rizky betul yang pertama dapet piala dari ABC silahkan Kak B yaa itu dia pialanya selain piala juga mendapatkan cash money sebesar 3 juta rupiah dari Global TV oke iya nah silahkan silahkan tuh udah ada bukan cuma itu aja tapi ada tambahan juga nih uang cash 500 ribu rupiah dan juga bingkisan dari Sweety Babies Best Friends yeay luar biasa Rizky mau buat apa? mau buat apa? mau buat keliling dunia ya? naik kereta tapi iya oh iya 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 luar biasa ya idenya ya luar biasa sekali ya lumayan lah 3,5 juta rupiah bisa lah keliling dunia bisa lah gampang banget pak sekarang kan keliling dunia oh mudah ya? pakai atlas oh iya kalau gak monopoli iya ya caranya supaya ikutan mudah sekali pasti sering lihat nah sekarang saatnya selain adik-adik ternyata kakak juga akan bertanding hari ini kalau gitu kita langsung masuk ini dia di kelas kakak ayah bunda iya sekarang gilirannya kakak-kakak yang bakal main ya kan benar sekali nama permainan adalah mengenal suara iya benar sekali dan kita ingatkan bahwa bunda tidak boleh memberitahu cuma boleh memberikan petunjuk ya jadi cara permainannya gimana sih kak? jadi nanti akan keluar suara nih meow nah nah kakak harus ngeluarin gambar kucing kalau meong gitu mana yang gambar kucing? yang gambar kucing yang mana? ini berarti harus diang? diangkat angkat oke tapi sebelum kita bermain kak kita harus kenalan dulu sama siapa aja kita akan bermain siapa aja ini dia peserta pertama di kelas kakak ini bernama Muhammad Fauzan dan ditemani oleh mamanya yang bernama Vivi kata mama Fauzan sangat gemar menggambar ada juga mama Dinia dan si kakak Danisha bocah yang satu ini katanya suka banget kakayang loh wah selanjutnya ada Bennett Jacob dan didampingi oleh mama Risma ya itu dia tadi ada Bennett ada Ojan ada Danisha apakah sudah siap kakak kakak? sudah sudah kalau gitu beri teman-teman buat kakak kakak kita langsung aja kita mulai dalam hitungan ketiga satu dua tiga tiga suara apa itu? suara apa itu? suara apa itu? suara apa itu? coba Benar, Benet, Benar, Ojan, Ojan, apa Ojan, satu, dua, tiga, suara apa tuh, suara apa Ojan, suara apa Ojan, suara apa, suara apa, suara gue, oke, tapi gak apa-apa, berarti Ojan tidak menjawab di pertanyaan kedua, Sekarang kita akan mendengarkan suara yang ketiga, satu, dua, tiga, setraumat, setraumat, oh Benar Danissian, Danissian benar, Ojan, yang mana Can, mana Bebe Baba Ojan benar, oke, oke, stop, pertanyaan berikutnya dua empat satu dua tiga eh apa tuh Dany Syahe Bandar Mel Mel Ojan 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 yang mana tuh coba coba suara apa tuh Mel kita hitung ya satu dua tiga oh sayang sekali Ojan belum menjawab Dany Syahe batin langsung bisa jawabnya langsung bisa gambarnya ada pertanyaan terakhir kayaknya ya Iya siap siap satu dua tiga Danisha benar Danisha hebat Danisha hebat Danisha satu dua tiga Iya Danisha benar Ojan Ojan benar Oke berarti berarti sudah bisa dinilai kalau misalnya yang benar semuanya tadi Danisha tapi belum tentu Danisha yang menang karena masih ada penantang berikutnya Kakak Wow ini dia yang berambut ikal ini bernama Chloe Valentine dan ditemani oleh Papa Tyson kata papa nih Chloe suka banget nyanyi lagu dangdut loh dan ada Kuina Maheswari yang berusia dua tahun dua bulan ditemani oleh Mama Indah sedangkan peserta terakhir kali ini katanya sih suka banget melihara binatang namanya Delano Nur Sucito ditemani oleh Mama Nur Ya Bunda balik lagi sekarang Adi-Adi sekarang udah masuk ke kloter kedua nih Betul 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 banan kakak-kakak masih tugasnya sama itu menyamakan suara Ada moCoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucouc Kira-kira poda pada siap belum ya? Nah ini ada siapa aja sih? Ada Daniyah... Ada. Ada Winas... Ada Chloe Delano Hai TarUsyon apa kabar? Baik-baik, apa kemarel? Baik, aku baik, сейчас. Suaranya mirip papaannya ya? Langsung aja kita mulai sekarang ini. Dalam hitungan ketiga, mereka akan mengangkat gambar sesuai suaranya. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Emma, Delano. Oke, Chloe salah. Itu daging. Oke, wey. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Dengar suaranya. Ya benar itu. Sakit punggung. Dipikir jurinya di belakang. Itu bunyinya gimana, Deddy? Dedy bunyinya gimana ini? Nah, itu. Oke. Suara kedua. Satu, dua, tiga. Ya, Wina benar. Oh, Chloe benar. Delano benar. Yeah, sama. Bila. Sehat. Ya. Daddy, suara kucing gimana, Deddy? Gaya Gimana, Deddy? Iya. Ya, susu. Ya. Ya, kucing botak. Baiklah berikutnya. Suara apa lagi? Suara apa lagi? Suara apa lagi? Dua, tiga. Apa itu? Della ada benar, Wina juga benar. Oke, boleh tenang dulu sebentar. Stop, 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 stop. Punya Chloe mana, Daddy? Daddy punya Chloe mana? Gak boleh kasih tau. Wih. Mana tadi mana Chloe? Kwek, 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 kwek. Yeay. Ambil. Oke. Baru kali ini saya melihat anaknya mulai memarahi bapaknya. Iya benar ya. Karena anaknya merasa dibohongi oleh bapaknya. Punya Chloe mana, Daddy? Ya maka jadi umpetin ya. Kita ingatkan orang tuanya jadi kasih tau anaknya ya. Biar dia penutup sendiri. Sekarang suara keempat. Suara keempat. Tuh, dua, tiga. Jaay. Ya benar ya. Ya Wina benar. Dela, benar. Ya benar ya. Ya benar ya. Woo, woo, woo. Oke. Oke, suara terakhir. Satu, dua, tiga. Ayo tuap, ayo. Ayo tuap, ayo. Ayo tuap, ayo tuap, ayo tuap, ayo tuap, ayo tuap. Iya benar semuanya. Berarti semuanya sudah dihitung. Ya kan berapa jumlah benarnya. Ada yang tahu enggak kalau ayam itu berkokoknya hari apa? Pagi atau malam? Berkokoknya pagi atau? Subuh. Subuh. Denny itu ayam apa? Subuh-subuh. Subuh lagi. Subuh itu pagi atau malam? Suara apa ayam? Sore. Yeay. Deddy hebat. Itu subuh sore itu kalau di Australia. Iya benar. Oke. Berarti Dewan Juri sudah menilai berapa jumlah jawaban yang benar. Dan yang pastinya juga harus segera mengetahui siapa menang. Tapi taruh dulu. Deddy. Kalau OI itu paling suka main apa sih di rumah? Tahu aja. Bodoh banget. 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 Hei kamu player. Ayo. 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 I love you. Terus. Wack. Pukul. Dia bingung lihat di mana gambar saya. Gambar saya binatang tadi ada di mana. Oke. Sudah mulai ada kekerasan antara anak dengan bapak. Di mana mbak. Sudah mulai dipukulin. Kalau kita-kita akan segera mau tau siapa pemenangnya. Dan pemenangnya adalah ini dia. Di games tebak suara ini hampir semua kakak bisa menebak dengan benar. Ada kakak Bennett, Queen, Delano, dan Fauzan. Kakak Chloe malah sempat mencari di mana asal suara binatangnya. Tapi semua kalah cepat sama kakak dan Isha. Selamat ya cantik. Hei. Hei. Ayo bunda. Kita sudah menemukan pemenang dari menebak suara. Benar sekali karena setiap suara keluar ini kakak ini langsung angkat itu binatangnya. Benar bahkan suara belum keluar dia sudah tau yang akan keluar binatang apa. Gimana caranya dia tau pak? Kalau emang tinggal satu yang belum pasti dia tau dong. Luar biasa sekali kakak umur berapa? Saya. Sama si kakak. Akan langsung kita panggil lah dia. Danisha. Danisha. Hei. Ini yang hebat nih. Danisha. Danisha bertiga sih. Dibisikin adeknya. Maju lagi bunda boleh. Danisha tadi yang paling cepat ya kan ngangkat papannya suara apakah itu ya kan. Berarti Danisha akan mendapatkan piala dari ABC. Oke. Oke. Ini piala pertama di Danisha kayaknya nih ya. Piala dari Tante. Tuh. Selain piala juga mendapatkan cash money. Hei. Nah ini dia. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Lumayan buat tambah-tambah Cesar ya bener. Kalau gitu selamat buat Danisha. Selamat buat Danisha. Selamat untuk para pemenang. Menang. Iya. Yang belum menang tetap semangat. Betul. Ada info apakah? Oh ada info untuk para bunda ya. Ayo bunda ikutan like fanpage bunda cermat dan kirimkan foto momensi kecil dengan caption. Aksi bocah cilik strip nama, strip nomor telepon dan 10 pemenang terpilih akan mendapatkan pikisan menarik dari Sweety. Betul. Selain itu namanya juga kita akan tampilkan di akhir program Aksi Bocah Cilik. Dan setelah juga kita juga yang bawah ini. Betul. Pastinya kakak Gracia sekarang mau pamin sama kakak Arya yang pastinya ini acara ABC di persembahan oleh Sweety Babies Best Friend. Sampai jumpa. 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 Henri yang penuh semangat sehat kuat. Ayo kita berhenti Tak ada waktu untuk bersedih Lari lompat Ikuti irama Dia ngembir Bersama mama papa Aku bocah hebat B Bermain dan belajar